Sebagai sentra penghasil bawang merah, Kabupaten Pati merupakan daerah pemasok selain Brebes dan Demak. Ada sekitar 5 kecamatan sebagai sentra bawang merah. 5 kecamatan tersebut adalah Wedari Jaksa, Batangan, Juwana, Jakenan, dan Patikota. Diperkirakan 1000 hektare lahan digara petani untuk menghasilkan bawang merah yang berkualitas. Namun demikian, tidak serta-merta usaha petani berjalan mulus dan sesuai dengan perencanaan. Kini, petani bawang merah menjerit lantaran harganya anjlok. Mahalnya harga obat juga menjadi kendala petani bawang merah bisa maju dan meraih keuntungan yang maksimal. Salah satu sentra penghasil bawang merah di Pati adalah Desa Bangsal Rejo, Kecamatan Wedari Jaksa. Petani di desa tersebut mengeluhkan anjloknya harga dan mahalnya obat. Karena dengan anjloknya harga bawang merah, tentu tidak bisa menutup biaya operasional dan produksi yang mencapai 30 hingga 40 juta rupiah per hektare. Hal ini memicu petani hanya mengandalkan kredit dari perbangan untuk biaya produksi bawang merah. Oleh karena itu, petani berharap ada perhatian serius dari pemerintah, misalnya diberikan subsidi obat. Salah satu petani bawang merah, Jasman, menyatakan hal tersebut pemerintah selama ini hanya memberikan bantuan bibit. Namun untuk harga obat masih tetap tinggi. Kalau petani sementara ini, ya ke petani, ya apa itu biaya, ya dari, apa itu pinjaman dari bank sementara ini. Kalau selama ini perhatian pemerintah pada petani bawang sendiri gimana, Pak? Ya sementara ini perhatian dari bawang merah dari pemerintah kurang, karena harganya itu lebih kurang dari 10 ribu terus. Padahal petani itu, kalau harga bawang 10 ribu aja sudah min, apalagi malah kurang. Makanya dari itu, supaya pemerintah itu memikirkan sama petani, supaya petani itu sukses semua. Minimal harga stabil gitu ya? Ya 15 ribu itu sudah, petani sudah puas. Jasman juga berharap ada kebijakan dari pemerintah terkait dengan harga bawang merah dan harga obat. Selain itu, mata rantai distribusi bawang merah harus dipangkas sehingga harga bisa stabil. Ditambah lagi, harga obat juga bisa diminimalkan oleh pemerintah dengan memberikan subsidi obat.